Intro Pasangan Aris Kibilar dan Lesti Kejora memenuhi panggilan penyidik Bares Krimpoleri pada hari Selasa Pasangan suami istri itu tiba di Bares Krimpoleri, Jakarta Selatan sekitar pukul 12.00 Pasangan Aris Kibilar dan Lesti Kejora turut didampingi oleh kuasa hukum mereka, Sandi Arifin Berdasarkan pantauan, pesinetron 26 tahun itu memakai kameja kotak-kotak merah hitam dan masker putih serta celana panjang Sedangkan Lesti Kejora terlihat memakai pakaian serba coklat dan masker putih Namun, Aris Kibilar tidak berkomentar banyak terkait kehadirannya di kantor polisi tersebut Nanti ya, kata Aris Kibilar Pemain sinetron jodoh wasiat bapak itu memastikan siap mengembalikan uang yang diterimanya dari Doni Salmanan apabila diminta oleh penyidik Aris Kibilar sudah mengembalikan uang Doni Salmanan ke Bares Krimpoleri Namun dirinya hanya menyerahkan uang Rp10.000.000 ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Padahal sebelumnya, Aris Kibilar mengaku menerima uang Rp20.000.000 dari Doni Salmanan Lantas kemana Rp10.000.000 sisanya Disinggung tentang hal itu, Aris Kibilar tidak memberi jawaban pasti Saat itu saya sebenarnya antara yakin dan tidak yakin, kata dia Namun dalam lanjutan Aris Kibilar mengatakan besaran jumlah uang Rp10.000.000 didapat dari keterangan Doni Salmanan sendiri Kami tidak mungkin mengada-ngada, ujar suami Lesti Kejora itu Aris Kibilar lewat kuasa hukumnya Sandi Arifin juga memastikan sudah mengembalikan seluruh uang Doni Salmanan yang pernah dia dapatkan Kami sudah kooperatif, ucap Sandi Arifin Terima kasih telah menonton